Tragedi mengendaskan kembali terjadi dalam sepak bola Indonesia pada Sabtu malam 1 Oktober. Dimana terjadi kerusuhan besar Usai Laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruan Malang. Imbas dari kerusuhan itu, sebanyak 127 orang meninggal dunia. Dua di antaranya petugas polisi, 34 orang meninggal di stadion, sisanya meninggal di rumah sakit. Insiden di Kanjuruan bermula dari kemarahan supporter tuan rumah yang tidak terima Arema FC kalah dengan skor 2-3 dari Persebaya dalam pertandingan Liga 1. Supporter mengamuk masuk ke lapangan dan sempat dihalau petugas kepolisian. Tembakan gas air mata pun dilepaskan polisi ke arah supporter. Akibat tembakan gas air mata itu, banyak supporter yang terinjak-injak dan mengalami sesak nafas. Kerusuhan tidak saja terjadi di dalam stadion, tetapi juga meluas keluar dan sekitar stadion Kanjuruan. Sebanyak 8 kendaraan polisi dirusak dan dibakar masah. Kerusuhan di Kanjuran itu turut dikecam PSSI. Sehingga PSSI memberikan hukuman berat kepada Arema FC berupa larangan menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi Liga 1 2022-2023. Tim UTV mengabarkan.